Bukan saya sendiri yang memiliki berapa dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan dari sini agar cyber security ke depan dikatakan dengan sebaikannya agar kita tidak selalu kecolonan selesai. Oh, belum selesai. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan kedua. Untuk calonan presiden nomor 1, Bapak Muharmen Iskandar. Untuk itu lagi bersilakan panelis Bapak Agustinos Palas dan Setiap Tengku untuk mengatuh setiap pertanyaan. Bapak, silakan diperlihatkan selanjutnya ke calonan presiden dan teman beratau. Investasi. Selanjutnya kami mengundang Bapak Pausan Ali Rashid untuk mengambil undian. Kurs A, B, atau D? Kita lihat. Kurs A. Baik, terima kasih Pak. Kita bukan belum sesuai dengan undian yang didapat, berangkat masih tersegel berapa? Membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calonan presiden nomor 21, Bapak Muharmen Iskandar dengan subkita investasi. Kontribusi usaha menegang terhadap ekonomi kita sebesar 13 persen, sementara Thailand mencapai 18 persen dan Singapura 22 persen. Pertanyaannya, bagaimana strategi Pak Snow meningkatkan investasi untuk usaha menegang dan mendorong usaha kecil naik kelas? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita. Dan investasi tidak akan ada masuk kita ayah kita apabila tidak kita bangun. Pertanyaan, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita. Di sisi orang lain, investasi juga masih sangat tertutup. Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau tanda modal. Kita perlu menggeser. Investasi ini menjadi tanda karya yang bisa melibatkan seluruh. Karena Pak saya ini mendapatkan perlindungan di sisi yang lain. Di selain halnya, investasi yang transparan akan membuka akses. Usaha kecil termenang untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat. Pertanyaan, agar investasi ini bisa masuk buat kelahan UMKM dan seluruh laku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita. Sekaligus, jawabannya ini, meyakinkan, sekaligus memberi fasilitas pemakuan pemasaran untuk meyakinkan, meyakinkan para calon investor, baik di dalam negeri maupun dari wakili. Yang paling penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah jangguin apakah investasi tidak akan disarangunakan atau tidak menjadi beban baru dalam arti yang investasi mengaku kecurigaan, kerugian, yaitu diakibatkan kepercayaan yang menurun. Kredibilitas pemakuan hukum harus ditingkatkan untuk pemakuan PAS agar semuanya investasi. Nah, cukup, Pak Bidang. Baik-baik, mohon tenang. Kita akan mulai untuk meminta tanggapan dari calon-calon presiden nomor urut gua tepil, Pak Giro. Terima kasih, guru semua ini. Mungkin ke-a-kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks akor kita. Kita ingin indeks akor kita kurun ke angka 4 atau 5 persen, sehingga investasi akan naik dan akan membuka trust juga dari para calon-calon investor. Bantu ini yang perlu kita garis bawih. Kita ingin akses untuk logistik, harus terkonektif. Terima kasih. Terima kasih.